Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sampai sampai berjumpa lagi dengan saya Mr. W di tanya saya channel ya sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini seperti biasa ada baiknya untuk subscribe subscribe terlebih dahulu channel tanya saya agar kami bisa tetap bisa produktif dan juga kreatif dalam membuat konten-konten di tanya saya channel Nah untuk hari ini kita akan membahas mengenai reading skill untuk profisiensi test English profisiensi test jadi untuk hari ini kalau sebelum seluruhnya saya sudah membahas tentang materi untuk structure dan written expression untuk hari ini saya sudah dapat beberapa masukan dari subscriber dan yang menyimak video saya bahwa ada baiknya untuk memberi materi yang umum juga nah jadi kali ini saya akan memberi materi umum mengenai bahasa Inggris khususnya reading untuk hari ini ya Nah di materi reading ini saya akan membahas cara mengerjakan soal-soal reading yang ada yang biasa ditemui di soal-soal English profisiensi test Nah ada pun materi ini saya masih tetap ambil ya inti sarikan dari buku long men ya TOEFL long men jadi materi-materinya sebenarnya saya ambil dari long men tapi ini cocok untuk digunakan dalam semua soal-soal English profisiensi test yang sifatnya multiple choice atau pilihan ganda ya Nah seperti yang kita ketahui baik itu SBN PTN SBN PTN bahasanya intinya tes masuk pergeruan tinggi atau tes-tes masuk intinya soal-soal bahasa Inggris reading yang pilihan ganda itu pasti akan menggunakan cara ini baik silahkan kita simak Hai nah jadi untuk reading skill atau English profisiensi test ini sebenarnya eh sebelum saya masuk ke skill yang atau tips dan trik yang detail ya intinya sebenarnya ketika mengerjakan soal reading bacaan ya itu pasti selalu yang digunakan adalah eh cara skimming dan scanningnya metode skimming ataupun scanning nah metode skimming ataupun scanning ini jadi ada tiga hal yang harus kita ketahui secara umum sebelum mengerjakan soal reading nah yang pertama yaitu metode skimming yang kedua itu metode scanning ya yang ketiga yaitu eh urutan soal di soal reading ya seperti itu nah jadi apa itu metode skimming metode skimming adalah metode ketika kita melihat baca bacaan kita cukup membaca cepat saja tapi pastinya yang harus dilakukan pertama kali adalah membaca soal membaca soal setelah itu baru kita skimming kemudian metode scanning yaitu metode membaca dengan mencari niat mencari detail tertentu ya detail tertentu nah setelah membaca soal kita kebacaan untuk mencari detail yang ingin yang kita inginkan kemudian yang ketiga urutan soal di reading itu soalnya tidak random ya dia berurut ya dia terstruktur jadi kalau nomor satu contoh ini dalam jenis soal yang mencari details ya kalau nomor satu detailsnya ada di paragraf 1 berarti nomor 2 detailsnya ada di paragraf 1 agak turun sedikit di baris berikutnya atau ada di paragraf 2 dan seterusnya dan seterusnya seperti itu nah ya jadi seperti itu nah setelah kita ketahui maka kita bisa memulai untuk mencari apa untuk membahas secara detail apa-apa saja yang perlu kita ketahui nah jadi yang perlu kita ketahui nah jadi seperti itu ya untuk langkah awal mengenai secara pengerjaan soal reading ya soal reading itu sebenarnya kalau kita tahu konsep skimming dan scanning ya dalam soal reading dalam mengerjakan soal reading dalam bahasa inggris itu kita selalu menggunakan ya trik atau cara membaca skimming dan juga skimming skimming itu maksudnya adalah ketika kita melihat bacaan ya skimming kita baca cepat paragraf 1 2 sampai habis kita baca cepat saja tidak usah terlalu detail baca cepat saja untuk memiliki gambaran umum mengenai ini bacaannya tentang apa ya yang dibahas tentang apa itu saja dulu gambaran umum yang kita cari kalau skimming kemudian scanning scanning disini fungsinya adalah nanti ketika kita lihat soal ya maka kita jadi ketika mengerjakan soal reading ya baik itu di pokoknya dalam semua English proficiency test ya baik itu TOEFL IELTS ataupun soal-soal dalam ujian ya itu yang harus dikerja yang harus dilihat adalah adalah ini dulu apa soalnya nanti setelah soalnya kita lihat baru kita ya cari kebacaan dengan cara skimming jadi lihat soal dulu baru cari di bacaan jawabannya nah untuk lebih detailnya ya untuk lebih detailnya dalam mengerjakan reading dalam mengerjakan reading kita berpatokan pada 6 skills atau 6 tips ya yang akan saya jelaskan setelah setelah ini ya yang akan saya jelaskan setelah ini oke nah sebelum kita mengerjakan soal-soal reading ada baiknya mungkin saya menjelaskan dulu ya untuk tata cara pengerjaan reading atau skill atau tips dan trik dalam mengerjakan soal-soal reading nah apa-apa saja yang harus kita ketahui ketika kita mengerjakan soal reading oke jadi ada 6 skill jadi bisa lihat ya saya ketikan disini nah jadi dalam soal reading itu yang harus kita perhatikan ada 6 ada 6 jenis pertanyaan yang selalu muncul sebenarnya ya jadi dalam soal reading pada umumnya ya pada umumnya ada ada berbagai jenis tapi pada umumnya yang paling sering muncul itu hanya 6 skill saja atau 6 jenis pertanyaan nah dengan mengenali jenis pertanyaan ini kita bisa tahu cara mengerjakan dan cara menemukan jawabannya bagaimana nah tips atau jenis soal yang pertama adalah soal yang menanyakan tentang ide pokok ya atau main idea question main idea question nah jadi jenis soal yang pertama itu adalah tipe soal main idea question soal main idea question itu ya atau main topic boleh main idea boleh nah jadi soal main idea ini biasanya ditandai dengan pertanyaan yang dalam pertanyaan selalu ada kata main idea main topic ya main topic atau kalau bukan main topic ada juga kata best title ya pasti akan ketemu kata yang seperti itu jadi ketika ketemu kata seperti itu itu pasti yang ditanyakan adalah tentang ide pokok dalam bacaan nah untuk mencari ide pokok di dalam bacaan ya mencari ide pokok dalam bacaan itu yang terpenting adalah membaca ya membaca kalimat awal dari setiap paragraf jadi kalau ada 4 paragraf berarti kita perlu baca setiap kalimat awal dari 4 paragraf itu kalau ada 3 paragraf ya 3 paragraf kalau 1 paragraf ya 1 paragraf saja kalimat awalnya nah kalau ada 3 contoh ada 4 kalimat ada 4 paragraf nah kita baca setiap kalimat awal dari ke 4 paragraf itu setelah itu lalu kita lihat pilihan gandanya yang mana antara pilihan alfa bravo charlie atau delta atau a b c d yang memenuhi ya atau yang mewakili ya kalau kita gabung ke 4 awal kalimat di setiap paragraf itu dan dia pilihan itu mewakili semuanya jadi kalau hanya menjelaskan tentang 1 paragraf saja kalimat awalnya berarti itu belum pilihan yang tepat harus mewakili semuanya oke nah jadi itu tips atau skill yang pertama yaitu mencari ide pokok ya sudah tahu ciri-ciri pertanyaannya pasti ada kata main idea main topic best title ya seperti itu hati-hati perhatikan juga ya jadi bukan cuma di reading saja di semua pertanyaan perhatikan baik-baik perintah dan pertanyaan kalau mengerjakan soal nah sama halnya dengan di ide pokok kalau dia cuma minta what is the main idea of paragraf 2 in the text nah berarti cuma paragraf 2 saja berarti kita cuma pilih atau baca awal kalimat dari paragraf 2 saja seperti itu nah jadi itu untuk ya jenis pertanyaan yang pertama yaitu pertanyaan yang menanyakan tentang ide pokok pokok ya ide pokok dari bacaan kemudian jenis pertanyaan yang kedua atau skill yang kedua yaitu ya jenis pertanyaan yang kita namai dengan ya jadi static details ya static details question nah static details question static detail question ini adalah jenis pertanyaan ya yang kalau kita temui di soal dia selalu ada kata static atau ada kata ya ada kata static ya nah itu salah satunya kemudian ee bisa juga ee bisa juga ee fine ya nah seperti itu nah jadi kalau kita menemukan pertanyaan tentang static details question ini kita cukup ya melengkapi melengkapi ee jadi ketika kita baca di soal ya dia akan muncul ee ee seperti pertanyaan ee kalau kita lihat ee seperti pertanyaan ee 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 yang perlu kita lihat adalah sebenarnya kita tahu bahwa ini pertanyaan tentang static details dari ee soal jadi kita lihat soal dulu setelah lihat soal ternyata yang dia minta adalah ee kelanjutan dari suatu kata yang ada di bacaan ya dia minta informasi yang lebih detail dan informasi itu bisa kita temui di bacaan nah itu berarti pertanyaan tentang static details question nah ketika kita sudah membaca soal ya oh dia tanya tentang itu tadi ya gremi gala gremi segala ya giving speech at the gremi segala why oh berarti kita tinggal cari kata gremi segala speech kata jadi selalu cari kata kuncinya kata kuncinya disini adalah speech dan gremi segala maka kita carilah kata speech dan gremi segala mister dylan speech dan gremi segala nah ketika kita sudah temui kata mister dylan speech dan gremi segala maka kita lihatlah stated details nya apa detail yang di stated atau diungkapkan di bacaan maka kita lihat apa pernyataan yang berikutnya yang muncul setelah kata gremi speech gremi segala maka setelah itu kalau kita sudah ketemu kata gremi segala kita langsung saja cek ke pilihan ganda a b c d yang mana antara a b c d yang bisa ya yang muncul di setelah kata gremi segala di bacaan itu seperti itu cara mengerjakan soal stated detail question guys oke nah itu cara untuk mengerjakan soal stated detail question sebentar kita akan langsung mempraktekkan soal-soal dan skill-skill ini di bacaannya nah kita lanjutkan dulu ke jenis soal yang ketiga jenis soal yang ketiga kalau tadi ada stated detail sekarang ada kata un stated details question nah un stated details question ini gampang tinggal dibalik sebaliknya dari cara kerja stated details tadi kalau stated details tadi kita lihat di soal kita lihat kata kuncinya kita cari di bacaan Setelah ketemu kata kunci di bacaan Kita lihat pilihan ganda yang mana yang muncul Di Setelah kata kunci itu Kalau Unstated Details Justru sebaliknya Setelah kita ketemu kata kuncinya di bacaan Dan kata kunci Soal yang meminta Atau jenis soal Unstated Details Itu selalu ada kata Not Dan kalau bukan Not Ada kata Accept Nah itu Dua kata itu, kata kunci Kalau sudah ketemu kata Not atau Accept Itu berarti soalnya adalah soal Unstated Details Kalian tinggal cari Lihat soalnya, lihat kata kuncinya Cari kata kunci itu di bacaan Setelah ketemu kata kuncinya di bacaan Nah Lalu lihat pilihan gandanya Yang mana di antara pilihan ganda itu Yang tidak Ingat ya, yang tidak muncul Karena Unstated Yang tidak diungkapkan Berarti yang tidak muncul di bacaan Atau muncul di bacaan Tapi salah Intinya tidak Munculnya Unstated Tidak diungkapkan Seperti itu cara kerja untuk Soal Atau jenis soal nomor tiga Untuk soal jenis Nomor satu Dua, tiga ini Mulai dari main idea Stated Details Unstated Details Sebenarnya adalah Termasuk soal yang mudah Untuk dikerjakan Kalau saya pribadi Suka mengerjakan Tiga jenis soal ini Karena Kalau tiga jenis soal ini Ya Kita Kurang paham dengan bacaannya pun Masih bisa dikerjakan Tidak paham dengan bacaannya pun Masih memungkinkan Untuk dikerjakan Kenapa? Karena kita cukup lihat saja Pilihan ganda Dia muncul tidak Di sekitar kata kunci Tahu artinya Ataupun tidak Nah Untuk soal nomor dua dan tiga Nomor satu ya Butuh sedikit pemahaman Untuk membaca awal kalimat sih Nah Tapi masih memungkinkan juga Untuk dikerjakan Tanpa tahu meaning Sebenarnya ya Nah Jadi Kalau ketemu soal nomor jenis Nomor satu, dua, dan tiga ini Kalau menurut saya Kalau bisa disapu bersih Ya Disapu bersih Karena agak mudah mengerjakannya Kemudian Soal jenis keempat Dalam bacaan Soal jenis keempat Dalam bacaan Itu jenis apa? Namanya adalah Ya Jadi Itu adalah Implied Implied Detail Questions Implied Detail Questions Soal jenis Implied Detail Questions Ini Kalau menurut saya Termasuk yang paling sulit Ya Salah satu yang sulit Untuk dikerjakan Kalau Kalau Kita tidak Paham Bacaannya Nah Jadi ini Kalau Kosa kata Bahasa Inggris Terbatas Kalau ketemu Soal jenis Implied Question Menurut saya Kalau Ya Kalau soalnya Tidak minus Kalau Seperti soal-soal Tufel IELTS Kalau soal Bacaannya Bacaannya dengan Bacaannya dengan Baik Ya Dikerjakan Kenapa Harus seperti itu Karena Di soal Implied Detail Question Ini Kita Dituntut Untuk Mencari Jawaban Ya Yang Harus Dinalar Dulu Dipikirkan Dulu Jadi Di pilihan Pilihan Ganda ABCD Itu Tidak Akan Ketemu Kalian Tidak Akan Ketemu Pilihan Ganda ABCD Tertulis Di Bacaan Kenapa Karena Untuk Sampai Kepilihan Ganda ABCD Itu Kita Harus Maknai Dulu Dengan Saksama Makanya Namanya Implied Dia Terimplikasi Nah Soal Jenis Ini Kiri-kiranya Untuk Tahu Bahwa Ini Soal Jenis Implied Detail Question Nah Kalau Kalian Ketemu Kata Implied Implied Di Soal Nah Itu Berarti Soalnya Adalah Soal Tentang Implied Detail Question Atau Juga Bisa Invert Kalau Kalian Ketemu Kata Invert Invert Nah Itu Berarti Soal Jenis Implied Detail Question Jadi Kalau Kalian Baca Baca Bacaannya Tapi Tidak Paham Kalau Sudah Ketemu Kata Inflied Dan Invert Di Soal Mending Tinggalkan Tapi Kalau Tidak Minus Ya Boleh Langsung Kerjakan Ya Jawab Saja Terus Tinggalkan Tapi Kalau Minus Jangan Jangan Asal Jawab Nah Setelah Itu Tapi Cara Kerjanya Oke Kalau Yang Mau Kerjakan Cara Kerjanya Bagaimana Cara Kerjanya Adalah Sama Dengan Cara Tadi Lihat Soalnya Oh Ada Kata Invert Berarti Ini Akan Saya Tidak Akan Ketemu Soal ABC Saya Tidak Akan Ketemu Kalimat Yang Ada Di Jawaban ABCD Ini Di Bacaan Saya Harus Nalar Dulu Tapi Sama Cari Kata Kunci Setelah Dapat Kata Kunci Baru Kita Sesuaikan Yang Mana Kira Kira Yang Kalau Kita Implikasikan Itu Cocok Di Pilihan Ganda ABC A D Seperti Itu Untuk Soal Implied Details Question Selamat Datang Yang Baru Bergabung Kita Sekarang Sedang Membahas Materi Untuk Reading Nah Jadi Untuk Reading Itu Seperti Yang Saya Katakan Selalu Sebenarnya Soal Reading Bahasa Inggris Itu Soal Yang Paling Sering Muncul Hanya Ada 6 Jenis Saja Ya Ada Beberapa Tapi Itu Tidak Terlalu Sering Muncul Tapi Yang Paling Sering Muncul Adalah 6 Jenis Soal Ini Nah Kalaupun Mungkin Yang Lain Nanti Ada Pertanyaan Tentang Jenis Soal Yang Lain Bisa Ketik Di Kolom Comment Oke Nah Dan Bisa Kita Diskusikan Sama Sama Nah Tapi Untuk Ini Pada Umumnya Saya Jelaskan Dulu 6 Jenis Soal Yang Paling Sering Muncul Di Soal Soal Reading Bahasa Inggris Di Semua Inggris Proficiency Test Nah Kemudian Jenis Soal Yang Kelima Kita Lihat Jenis Soal Yang Kelima Apa Yaitu Jenis Soal Yang Dinamakan Soal Vocabulary 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 Gampang Gampang Susah Soalnya Vocabulary Ini Gampang Gampang Susah Kenapa Karena Kalau Kita Tahu Banyak Perbenaran Kata Itu Mudah Untuk Dikerjakan Kalau Tidak Ya Jangan Biasanya Cara Mengerjakan Soal Vocabulary Kalau Memang Tidak Tahu Sama Sekali Sama Sekali Kosa Kata Yang Sudah Ditanyakan Kita Tidak Tahu Nah Maka Cara Kerjanya Adalah Kita Lihat Pilihan Gandanya Kalau Di Antara Pilihan Ganda Itu Ada Kata Yang Kita Ketahui Itu Bisa Membantu Nah Kalau Ada Kata Yang Kita Ketahui Nah Setelah Itu Kita Lihat Ke Reading Jadi Selalu Setiap Mendapat Soal Vocabulary Soal Kosa Kata Yang Ditanyakan Adalah Apa Persamaan Kosa Kata Di Atas Di Bacaan Selalu Ke Bacaannya Dulu Lihat Kosa Nah Biasanya Dengan Melihat Satu Kesatuan Di Kalimat Kita Bisa Menebak Kosa Kata Ini Apa Artinya Dengan Membaca Satu Kalimat Nah Setelah Itu Baru Kita Kepilihan Gandanya Dan Menentukan Pilihan Yang Mana Yang Paling Tepat Nah Seperti Itu Untuk Mengerjakan Soal Vocabulary Kemudian Yang Terakhir Yang Paling Umum Adalah Pronoun Reference Pronoun Reference Nah Pronoun Reference Ini Ini Termasuk Yang Mudah Juga Untuk Dikerjakan Pronoun Reference Pronoun Kata Ganti Seperti Ayu Dewi Si It Untuk Subject Pronoun Kalau Objek Pronoun Ada Dem You Me Oke Dan Seterusnya Pronoun Yang Lain Nah Biasanya Di soal Akan Ada Pertanyaan Seperti The word It In the Paragraph To Reference To Nah Reference To Jadi Kalau Kalian Sudah Ketemu Kata Seperti Itu Soal Seperti Itu Nah Berarti Yang Itu Soal Pronoun Reference Pronoun Reference Nah Jadi Kalau Ketemu Pronoun Reference Bagaimana Caranya Cari Kata It Itu Di Paragraph Tadi Lihat Kalimat Sebelumnya Itu Membahas Tentang Apa Nah It Kan Pasti Tentang Benda Atau Hewan Maka Kita Lihat Di Kalimat Sebelumnya Ada Tidak Dia Membahas Tentang Benda Atau Hewan Nah Setelah Kalau Kita Temukan Ada Kata Benda Berarti Itu Yang Digantikan Kata It Dan Seterusnya Bisa Saja Orang Juga D Atau C Dan Seterusnya Nah Itu Dia 6 Jenis Soal Reading Yang Paling Sering Muncul Di Soal English Profession Test Ada Kalau Ada Jenis Soal Yang Lain Yang Ingin Kalian Tanyakan Silahkan Bisa Ketik Di Kolom Comment Baik Terima Kasih Untuk Mendengarkan For Your Kind Attention Untuk Mendengarkan 6 Jenis Soal Reading Ini Nah Semoga Di Tengah Sete Set Sabah Sete 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 Sete